Hai ini adalah sebuah kasus rujukan dengan kelainan janin yang sangat-sangat fatal ini adalah bagian dari wajah dimana janin ini tidak memiliki wajah jadi yang kita lihat ini adalah bagian dari wajah dimana hidung tidak terbentuk di bagian yang seharusnya ada hidung hidung tidak ada kemudian bagian yang seharusnya ada bola mata bola mata tidak terbentuk sehingga bentuk wajah rata sama sekali dan hanya berupa sebuah ceruk atau lubang yang menjadi mata tunggal atau Cyclops istilahnya sementara tonjolan yang kita lihat ini adalah sebuah kasus probosis atau bagian tonjolan seperti kutil yang seharusnya menjadi hidung tetapi berpindah tempatnya pada dahi ini adalah sebuah kasus spato sindrom atau kecurigaan somi 13 jadi pasien ini datang dengan rujukan karena adanya kurikan kelainan pada otak dimana ukuran kepala terlihat lebih kecil keambilan sudah memasuki bunga 7 dimana usia keambilan sudah mencapai 28 minggu namun saat kita lihat adalah tangannya bayi ini adalah mulut kita tidak melihat adanya bagian dari bola mata yang yang muncul pada wajah namun hanya katakan sebuah ceruk atau lubang kecil yang menjadi eh tanda bahwa ini adalah kasus Cyclops atau bola mata yang hanya sebuah muncul di tengah-tengah wajah itu pun tidak jadinya adalah sebuah kasus dengan kelainan-kelainan yang sedemikian beratnya yang terjadi pada wajah janin bisa kita katakan eh struktur wajah ini tidak terbentuk jadi bisa kita bayangkan betapa eh kasus ini cukup berat kagenetik yang kemungkinan terjadi pada kondisi nomor 13 kromosom atau trisomi 13 atau patau sindrom jadi ini adalah bagian dari mulut tonjolan pada dahi ini adalah seharusnya yang menjadi hidung namun hidungnya tidak terbentuk jadi wajah ini tampak rata tanpa adanya bola mata sayang sekali keambilan ini baru ditemukan kelainannya pada usia menjelang 28 minggu kembali kita lihat nih tampilan dari wajah yang benar-benar tidak sempurna dan mungkin kasusnya sendiri sangat-sangat jarang ditemukan nah disini kita berikan identifikasi bahwa ini adalah bagian dari mulut ini adalah lagu ini adalah struktur yang yang kita namakan proboscis proboscis dari bahasa latin itu adalah artinya jadi ini yang tonjolan menyerupai kutil itu sebenarnya adalah bagian tonjolan yang seharusnya menjadi hidung udah keberdahi sementara pada bagian yang seharusnya ada hidung hidung tidak terbentuk bagian caruk bagian tengah ini adalah mata tunggal itu pun tidak terbentuk jadi istilahnya adalah cyclops atau mata satu ini adalah sebuah klien yang kita namakan tau sindrom atau trisomy 13 pada umumnya mengenai kromosom nomor tes kita mempunyai 22 pasang kromosom dan sepasang sex kromosom ini adalah bagian telinga juga tidak terbentuk sempurna dimana telinga empat kecil sementara dari awal kita bisa melihat sebenarnya kelainan itu juga terjadi pada otak bayi disini kita kembali melakukan rekonstruksi pada wajah jadi bisa kita katakan struktur wajahnya tidak terbentuk nah ini adalah bagian dari otak yang kita namakan mikro cepali jadi kepala kecil dari ukurannya seharusnya dengan gambaran otak yang terbelah ini adalah kasus yang kita namakan hollow cepali tipe lobar jadi bagian otak ini terbelah dan tidak sempurna ini adalah kelainan yang sangat-sangat fatal nah kembali kita rekonstruksi ini bagian-bagian mulut hidung mata tidak terbentuk sama sekali jadi pada bagian yang seharusnya ada bola mata, bola matanya tidak terbentuk dan menjadi sebuah ceruk atau cekungan yang kita namakan sebagai Eiklops nah ini adalah rekonstruksi yang bisa lebih jelas kita lihat ke kecilan berikut nah ini adalah mulut wajahnya terlihat rata tanpa adanya orbita atau bola mata hidung tidak terbentuk terdapat tonjolan di dahi yang memakan propostis dan sebuah ceruk yang menjadi mata tunggal atau cyclops ini adalah kelainan fascial dysmorphism kelainan wajah yang sangat-sangat berat sayangnya baru diketahui pada minggu ke-28 setelah pasien ini dirujuk dan kita temukan kecurigaan karena awalnya ada kelainan di kepala ternyata terbuka mendapat kelainan yang sangat-sangat fatal kasus yang kita namakan patau sindrom atau trisomi 13 struktur-struktur tidak temukan kelainan bagian badan kaki semua juga terlihat normal ini adalah bagian dari telinga di mana telinga terlihat kecil berkembang ini kita namakan sebagai hypoplastic ear atau telinga yang menciut kecil satu marker dari kumpulan kelainan yang kita namakan patau sindrom atau trisomi tiga setelah prognosis yang sangat-sangat buruk kelainan yang sedemikian fatal dan berat Terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati